ya udah mulai ya kok miring ya oh gini ya harusnya oke belum jam 8 kan nah ini masih terhubung terhubung sudah seger loh wakde alhamdulillah masih terapi tapi masih cuman mas hari ini enggak kan mau konser wih asrotnya muncul asrot ketahuan ya ketahuan ya ampun jauh lebih seger sih mas daripada terakhir kita teleponan itu waktu itu ya sudah ini hari ini 50,8 apa berat beratnya aduh pakai arus bensin berat aku kan jadi gimana targetnya masih 9 kilo lagi oh biasanya waktu itu sebelum sakit biasanya 59 oh makan bipang mas makan bipang cepet nanti ini loh apa peyek kerupuk padahal aku kalau makan kerupuk cepet nambahnya loh mas ekor oke kembali nambah walaikum salam masih ini belum boleh masih jam 8 kan jadi ini kita ngumpul-ngumpul aja dulu sebentar sambil nunggu si adikku nih satu lagi di pedang ini katanya hari ini istirahat sudah sepedaan belum sepedaan di teras serius sudah bisa oke di teras pakai dipasangi dipasangi trainer di belakang jadi sepedanya duduk gitu aja sepeda statis bukan 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 pakai sepeda statis sepedanya sepeda yang ada itu cuman belakangnya pakai yang trainer itu yang biasa dipakai atlet kalau lagi di pedok gitu loh sehat-sehat alhamdulillah sehat dari kemarin itu mbak Asi kita mau teleponan sama mas ekor kapan gitu terus abis itu dia bilang aja lah biar kalian lihat semuanya daripada telepon teleponan dari kemarin tapi batu-batunya yang belum belum bisa hilang batu iya sesek enggak enggak seseknya udah katanya apa sih maksudnya sekarang yang tertinggal itu apa gambarnya pie gitu nanti aja lah ceritanya kalau sekarang ceritanya oh mbak Asi tuh sekarang tuh mbak Asi sekarang karantina kenapa mbak Asi sekarang yang lagi karantina oh ya di rumah atau di ano di rumah di rumah di rumah adikku yang cowok juga lagi iya iya suaminya mbak Asi pasti sama suaminya yang kemarin yang aku tahu itu sih gak tahu kemarin Sasa akhirnya gimana tuh selamat malam dan itu yoga Adi yoga ya mas mobilnya pinggi sudah beres mas remnya sudah oke sudah bisa diajak dulin lagi adikku yang cowok juga mas sekarang adikku yang cowok mertukannya anaknya juga Masya Allah ini adikku sudah datang satu lagi tak panggilnya dulu bisa mirip gak masih kira-kira aku sama dia mas ini yang 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 mana yang waktu makan yang dimana itu ya yang oh bukan yang mana sih bukan itu itu adik dia yang lain ini baru kok lainnya aja baru kok baru banget kita ketemu dimana gotong oh yang yang yuhu itu nah itu adikku lagi yang lain lagi ada berapa kan adikku satu lagi halo kenalkan ini narasumber yang satu lagi nanti akan saya panggil D ya kan yang satu Pak D ini Mas Eko 50 Nadia baru lahir Mas Eko Mas Eko jangan angkanya itu jangan disebut Mas udah jam berapa ini sekarang 19 jam 24 oh masih belum masih belum gimana deh kamu deh vaksinnya deh ngantuk lapar gak laparnya tadi siang pulang sampai rumah langsung langsung lapar bergetar gitu tapi kan itu gak vaksin juga bergetar ya mah makanya aku garancinya ini kayaknya kayaknya aku biasa juga udah lapar oh alah iya memang banyak anaknya itu kata Mbak Asti adiknya banyak ya oh iya iya ini iya itu aku salam kenal izin menyimak oke silahkan oke jauh setelah kita mulai jadi narasumbernya pas online semuanya kebuka dulu ya mau Mas Eko mau gak ada suaranya yes oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman yang sudah hadir di acara IG live-nya sedekat oksigen hashtagnya Rabu sedekat ilmu ini keberapa ya saya lupa ini seri yang keberapa saya lupa tapi pokoknya kita melakukan ini sharing setiap hari Rabu malam jam 8 malam temanya hari ini adalah tentang para covid yang sudah pernah ngalamin covid kita mau cek si covid ini sebenarnya efeknya apa sih beda-beda yang satu yang laki-laki namunya adalah Mas Eko komandannya tangan-tangan relawan di Paling Bantan Selatan kena waktu itu di akhir Februari ya Mas Eko kalau gak salah ya Mas Eko sampai sekarang masih terasa efeknya nanti kita ngobrol kira-kira efeknya apa sementara yang satunya adalah adik kandung saya posisinya di Semarang ibu dari dua anak yang kita ibu-ibu selalu mikirin kalau kena covid tuh bukan mikirin gimana nanti dirinya sendiri ya tapi lebih nanti anakku gimana ya kalau aku di rumah sakit nanti anakku gimana saya saksinya dia nangis-nangis bukan karena bukan kayaknya bukan karena simptom yang diarahin gitu tapi lebih kayak terus anakku gimana gitu nah begitu lagi sengaja dicari dua jenis kelamin yang berbeda gitu ya sama yang satu rapi stay at home yang satu memang agak nakal jalan-jalan keluar rumah terus gitu ya yang satu nanti kita tanya usianya lah ya nanti kita tanya usia saya juga kurang pasti tentang usia baiklah kita mulai oh panggilannya siapa ya kamu enaknya kamu mau dipanggil siapa deh D baiklah panggilannya D mau gomong D aja ya kalau ininya apa namanya dia adalah founder dari Deadly Gorgeous bener ya Deadly Gorgeous jadi kalau mau follow Deadly Gorgeous itu salah satu ini ya apa namanya salah satu lini usaha dia ada beberapa kecil-kecil cabai rawit ya baiklah kita mulai kita mulai dari yang lebih 10 dulu kayaknya delay deh itu delay gak sih iya-iya kayaknya di Mas Eko agak delay Mas Eko kedengaran gak mas malah gak ada suaranya coba oke kalau Mas Eko Mas Eko masih belum ada suaranya suara kok kedengeran gak Mas Eko earphone tuh memang kadang-kadang ternyata ada yang bersahabat ada yang enggak ya yes betul iya ya kemarin abis beli earphone gitu abis beli apa ini hilang malah yaudah berarti kamu duluan dek oke so kamu kenanya kenanya kapan dek kamu dek kenanya adalah awal januari awal januari emm apanya nih covidnya atau apanya oke pertama kali sebelumnya sebelumnya kebiasaanmu di rumah gimana kanal katanya dibilang katanya kalau stay at home rapi gitu harusnya sebenarnya gak kena gitu apakah kamu gimana kebiasaanmu sebelum kamu kena itu gimana sakit aku di rumah aku di rumah aja gak kemana-mana sih gak pernah gak 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 ada kegiatan yang mengharuskan aku keluar rumah nah emm suamiku suamiku yang harus ke kerja pada waktu itu kan dan dia kerjanya kerjanya rapi dari senin sampai sabtu dari jam pagi sampai malam sampai sore malam gitu emm gak pernah keluar rumah paling keluar rumah itu pun kalau pun pengen itu di rumah tetap di mobil gitu jadi memang gak pernah yang terus hura-hura terus ngapa-ngapain gitu emm udah gitu aja jadi sehari-hari aku di rumah sama anak-anak karena anak-anak juga masih kecil-kecil kan jadi belum ada sekolah yang yang gimana banget yang harus kan ada tuh seminggu berapa kali ke sekolahan yang anakku yang gede itu belum belum harus ke sana jadi emang benar-benar di rumah aja gitu jadi pada masa itu Semarang itu sekolah juga ada yang masih offline setahu aku ya setahu aku itu sepupu eh kok sepupu ponakan aku itu ponakan kita maksudnya aku baru mau ngomong ponakanmu yang mana aku baru mau ngomong gitu itu kalau gak salah itu seminggu ada kayak dua kali gitu ya dua kali tapi pun gak full jadi kayak misalnya cuman hari apa sama hari apa dan itu cuman kayak dua jam gitu atau dua jam atau tiga jam gitu kayak cuman nyoba-nyoba aku juga gak ngerti apa sih gimana oke jadi kamu setiap suami yang keluar masuk betul karena dia kerja oke sementara kamu keluar rumah paling ngurusin go food mungkin ya ketemunya sama betul ketemunya sama kurir ya kurir dan menurutku sih kalau kalau aku melihat dari sekitarku ya aku cukup menurutku aku cukup punya standar yang tinggi gitu jadi kayak misalnya aku punya semprot-semprot gitu ya apa sih namanya selain hand sanitizer aku juga selain aku punya hand sanitizer aku juga punya disinfektan yang memang khusus buat makanan yang food grade gitu jadi terus ada semprot-semprot yang emang buat kayak misalnya ada paket atau ada dari makanan go food gitu aku semprotin dulu semuanya cuman ya gak ngerti maksudnya celahnya dapetnya dari mana juga gak ngerti tapi setahu aku kalau melihat aku sendiri aku merasa kayak kayaknya aku udah cukup cukup detail gitu loh sama hal-hal kayak gitu gitu percaya aku percaya itu kebayang aku baru menanya itu kan di sepat harusnya dibiarin dulu ya makanan paket harus dibiarin dulu nah kebayang kalau disini mungkin dibiarinnya itu gak akan setertif di tempatmu bayanganku gitu jadi aku akhir-akhirnya kayak apa gitu ya nah terus yang pertama dirasa ini apa yang simptom pertama apa namanya kalau kalau yang kerasa banget di badan itu adalah demam jadi kayak tiba-tiba jadi pagi itu aku habis ARTku gak masuk beberapa hari gitu ya terus rumahku kotor banget gitu tapi ART juga keluar masuk kan ya deh iya betul ART keluar masuk betul sekali apa namanya itu tapi sudah hari kesekian dia gak masuk ya karena sakit apa aku gak tau misalnya tulang apa sih lutut atau apa gitu terus karena kotor banget terus aku akhirnya memutuskan untuk udah deh nyapu ngepel aja sama cuci piring gitu dan yang mana aku tetap harus masak kan maksudnya nasi goreng juga kan sesimpel itu tetap masak ya judulnya ya jadi aku sih merasa ya aku capek setelah aku melakukan itu semua aku capek gitu tapi capek yang bukan yang gimana gitu jadi kayak yaudah capek aja gitu nah setelah semua selesai aku nyuapin anak-anak aku nyuapin anak-anak duduk terus nyuapin anak-anak itu ngerasa kayak kok kayaknya ada yang gak beres gitu padahal itu terik ya panas tuh udah mulai udah ada gitu tapi kok kakiku dingin aku ngerasa kayak kayak dingin banget kalau kedinginan gitu terus setelah anak-anak makan selesai biasanya aku biarin mereka main-main dulu baru abis itu mandi nah pas mandiin kan kena air nih kok rasanya gak enak kalau orang sakit kan kalau kena air gak enak ya rasanya ya apa sih kayak gitu deh nah aku ngerasa kok gak enak ya tambah lama tambah gak enak gitu udah aku cuekin terus abis itu udah selesai mandi mereka nonton biasa screen time ceritanya terus disitulah aku tenang biasanya tenang bisa makan makan indomie lah makan apa gitu kebetulan aku memang pas itu karena aku ngerasa udah gak enak biasa senjatanya adalah indomie rebus nih ceritanya terus aku buatlah indomie rebus aku buatlah indomie rebus eh gak abis separohnya tuh gak ada gitu loh rasanya tuh gak enak banget gitu loh padahal padahal tuh fotonya kayak biasa ya difoto dulu gitu habis difoto tuh rasanya kayak oke gitu tapi begitu dimakan kok gini sih gak gak bukan pahit dan tetap masih ada rasanya cuman yang gak enak kayak orang sakit beneran gitu terus aku ngerasa wah gak beres nih aku mandi aja deh sekarang gitu akhirnya aku mandi nah disitu aku mulai ngerasa oh beneran nih gak enak nih karena badan mulai ngilukan ada adegan-adegan dimana kita harus gosok-gosok segala macem handukan segala macem itu ngerasa kayak kayak gak enak nih gak beres nih badannya gitu aku buru-buru mandi terus aku tiduran tiduran dan aku udah mulai cari termometer nah disitu ketahuan kalau ternyata aku udah 37,5 ini apa namanya suhunya dan disitu mulai itu juga aku sudah mulai ngos-ngosan ngos-ngosan aja jadi kayak habis mandi terus kita ketiduran gitu ya menuju ke kasur itu langsung kayak nah gitu ngos-ngosan banget gitu terus dia sudah tapi kalau kamu sakit kayak gitu gak? enggak sih seingetku ya kalau aku sakit ya aku demam misalnya gitu aku nafas gak ada masalah sama nafas seingetku ya seingetku itu aku gak ada masalah sama ngos-ngosan segala macem cuman memang kayak memang harus tiduran gitu tapi seingetku aku gak pernah ngos-ngosan yang kayak gitu gitu karena kalau itu aku kan aku memang kalau aku kan dari sakit ini aja langsung ngos-ngosan berarti memang gejalanya udah beda harusnya dari biasanya betul betul terus terus apa lagi ya dari situ demamku mulai naik naik dari 37 tadinya kan 37-an ya kayak semelengat-semelengat gitu nah mulai siang jam 23-an itu mulai 38 sore itu udah 39 malamnya udah sempat 40 waktu itu langsung makanya hitungannya cepat banget sih itu hari pertama itu dan itu gak bisa tidur aku kan kalau orang panas itu ini ya deg-degan deg-degan banget gitu yang yang gitu banget gitu nah itu bikin gak bisa tidur gitu yang mana ya tentunya siangnya aku juga gak tidur juga kan karena ada anak-anak suami kerja badan kayak begitu gak bisa tidur jadi ya gak ada gak ada istirahatnya gak ada tidurnya gitu terus ya gejalanya di hari pertama sih itu aja baru demam sama ngos-ngosan lainnya itu oh iya paling lidah pahit yang kayak orang sakit kayak orang sakit pada umumnya aja sih tapi pada waktu itu aku udah ngerasa karena aku udah gak ada karena aku gak pernah ngos-ngosan ya jadi udahlah aku pake masker aja lah karena ada anak-anak jadi aku serem gitu jadi udahlah aku pake masker aja apapun apapun sakitnya udah aku pake masker aja gitu gak apa-apa mas Eko ini dulu di di benerin dulu aja udah bener belum itu hari pertama jadi hari pertama rasanya demam demam ngos-ngosan gitu ya terus hari keberapa ya kamu mulai ke rumah sakit itu 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 kan kalau gak salah hari Selasa ya inget hari Selasa terus kalau demam itu kan umumnya tiga hari ya nunggu tiga hari dulu baru kita melakukan sesuatu gitu ya tapi emang dasarnya aku gak 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 kuat sakit ya jadi pengen mencari jawaban sesegera mungkin gitu nah belum sampai tiga hari di hari ke kamis hari kedua itu berarti aku udah cek lab aja gitu cek lab dan swap sekalian waktu itu swapnya antigen apa namanya dan di cek lab itu hasilnya trombositnya sudah di bawah normal jadi misalnya normalnya aku seingatku 170 atau 150 ribu gitu aku di bawah itu angkanya walaupun masih 100 ribuan tapi sudah di bawah normal nah swapnya negatif antigennya negatif jadi pada waktu itu merasa oh yaudah nih bukan covid berarti yang apa namanya berarti tinggal dicari ini sakitnya apa gitu kebetulan melihat hasilnya trombositnya gak normal di bawah normal jadi mungkin oh yaudah nih db gitu gak minum vitamin atau obat mbak tuh kata mbak Tia waktu itu gak minum ya minum minum maksudnya sebelum sebelum sakit atau kalau sebelum sakit memang aku gak gak rutin jadi apa sih emang aku orangnya lupa gitu ya nah kalau hari libur hari libur atau pas suami lagi di rumah itu langsung disiapin sama suami langsung disodorin ke depan minum sekarang gitu nah itu baru inget gitu kalau enggak hari-hari biasa apa namanya kerja bukan gak mau minum tapi memang lupa aja gitu udah gitu aja nah pada waktu aku sakit karena demam aku minumin paracetamol aja terus apa ya kayak cuman tolong angin kayak gitu-gitu aja gitu namanya juga gak tau ya kan iya gimana jadi gimana dong gejala hari pertama gejala terasa belum minum obat apa nih ya langsung swap langsung bacanya swap atau swap swap kan ya betul kan ya swap oke swap sama tes lab tes lab hasilnya trombositnya swap tuh banyak salah malah mendingan PCR aja nah nih dia penasihat covid di kita maaf ya maaf maafin bener deh terus habis itu hari kedua langsung keluar hasilnya di bawah normal di bawah normal dan pada saat itu kita langsung walaupun swapnya negatif walaupun swapnya negatif oke habis itu langsung ke rumah sakit enggak pada waktu itu kita masih nyayal sih tuh katanya adiknya siapa apa namanya pada waktu itu cuman konsultasi via WA atau telepon aja sama dokter dan dibilang kalau apa ya pada waktu itu oh minum 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 apa sih minum pokari aja katanya gitu sama minum yang banyak gitu terus sambil aku karena karena udah tahu trombositnya turun kan ada beberapa obat herbal gitu yang katanya bisa untuk menaikkan trombosit gitu jadi yaudah segala dibeli segala diminum gitu dengan mendengar beberapa testimoni orang-orang yang bilang bahwa habis diminumin ini langsung melonjak gitu jadi aku pede-pede aja begitu hari kedua itu habis ketahuan trombositnya turun aku minum itu aku bilang sama suamiku kalau udah besok pasti naik gitu ternyata ini kamu gak bilang oh my god oh my god ya aku cuman bilang udah udah pasti tenang aja tenang aja padahal habis itu malamnya juga malamnya habis itu tetap gak bisa tidur gak bisa tidur demam juga naik turun ngos-ngosannya juga makin jadi bukan sesek ya kalau sesek kan beneran gak bisa nafas gitu tapi ngos-ngosan banget gitu jadi kita keluar kamar buat ambil minum aja itu ngos-ngosan gitu baru setelah itu karena sakit gak kuatnya dan habis itu cek lab lagi dan ternyata hasilnya malah makin turunnya ancur banget gitu trombositnya jadi mau gak mau memang harus masuk rumah sakit gitu hari keberapa itu? hari keberapa kamu cek lab lagi? jadi hari kedua cek lab pertama dan swab pertama hari ketiga itu aku cek lab kedua pagi ya hari ketiga pagi itu aku cek lab kedua udah gak pake swab lagi karena yang kemarinnya kan aku yakin aja kalau aku negatif gitu nah dalam rangka apa kamu tes lab lagi di hari ketiga? disuruh disuruh sama karena untuk make sure bahwa kamu nih masih gak apa-apa gak kalau misalnya dirawat di rumah saja apa memang nilai trombositmu itu harus mengkhawatirkan sehingga kamu harus masuk dirawat di rumah sakit gitu untuk make sure aja trombositnya sampai berapa pada waktu hari ketiga itu sih sampai udah dibawah 100 ribu sih kayak 70 ribu atau ya 70 ribu sih itu sampai ditelepon begitu hasil keluar teranggahnya 35 ribu pada waktu udah di rumah sakit ya tapi ya waktu itu dibilangin gak trombosit kadarnya berapa harus segera masuk ke rumah sakit enggak sih tapi pada waktu hari ketiga pagi setelah hasil labnya keluar itu aku sampai diteleponin sama petugas labnya bahwa ini keadaannya gak normal ini bahaya bu jadi ibu segera konsultasi ke dokter atau ke rumah sakit gitu dalam kondisi 70 ribu 70 ribuan atau 80 ribuan yang jelas di bawah 100 ribu sudahan dan swab negatif dan belum ketahuan itu sakitnya apa cuma trombositnya turun terus gitu ya oke kita ke mas Eko dulu deh sama tanda-tanda awalnya mas Eko prosesnya gimana awal-awalnya mas Eko udah kedengeran belum suaranya udah bagus mbak ya udah kedengeran baiklah kedengeran ya kalau mas Eko kena-nya akhir Februari ya mas Eko ya bukan akhir Februari mbak awal Februari tanggal 9 oh akhir Januari ding ya akhir Januari waktu apa namanya kegiatannya mas Eko itu kan akhir Januari ya kan ya kan awalnya pas banjir itu pas banjir ya mungkin banyak kecapekan terus makannya juga gak terkontrol kan jadi ya awalnya kan kita memang rutin di pos di pos yang kita buka untuk relawan itu ada yang dari Padang ada yang dari sekolah relawan dari Depok kan pada datang kita memang sudah sepakat minimal 10 hari sekali kita kita semua kan mas Eko kok suaranya gak jelas maaf agak maju kali mas agak mendekat ke speaker oke kalau gini ya ya panjangnya mirip sama mudera mas Eko mirip sama aku misalnya dibilang mirip mas diperjelas loh jadi waktu itu banjir ceritanya bukan mas Eko jadi kamu banjir ya kurang kurang bagus suaranya iya suaranya putus-putus gak di kamu deh lumayan sih capek tapi emang gak kencang sih temen-temen 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 yang lain suaranya mas Eko jelas gak jadi mas Eko ini kan foundernya tangan-tangan relawan waktu banjir akhir januari itu dia bergerak gitu ceritanya buat membantu korban-korban banjir di Kalimantan Selatan nah timnya beliau maksudnya dia kan team up gitu ya maksudnya kalau ada kondisi darurat gitu kan dia memang kita team up nah dia juga tangan-tangan relawan ini team up dengan beberapa organisasi lain yang datang dari luar kota gitu ya mas Eko ya ya kurang lebih gitu deh ceritanya dan mereka itu punya posko gitu mereka punya posko di satu tempat di sana saya nggak tahu nih di Banjar Baru atau di Banjar Mas kalau saya pakai ini bagus 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 mas oke coba tepakin aja ya oke terus terus aja oke dengeran ya jadi di posko itu ada yang tadi dari Padang dari dari Padang dari Depok nah terus waktu itu kan yang pertama kloter yang pertama pulang itu kan dari Padang yang kloter pertama pulang dari Padang kita kita apa oke lolos pulang mereka terus kemudian beberapa hari kemudian empat orang atau kalau salah empat ya empat orang empat orang pertama yang dari Depok dari sekolah relawan pulang kita swipe juga lolos kemudian saya sudah mulai curiga pada saat teman-teman sudah mulai 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 teler nih mulai 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 halusinasi itu kan yang tertinggal yang tertinggal ya mas yang tertinggal yang tertinggal terus kemudian dari empat itu tujuh tujuh lupa saya tujuh atau empat mau pulang terus kemudian pokoknya kemudian yang tiga orang positif gitu loh ceritanya tiga orang positif ketahuannya ketahuannya dimana mas maksudnya ketahuannya setelah 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 rutin ya enggak kita memang rutin rutin 10 hari sekali kita kita 8 step kan terus kemudian tiga orang tadi positif kemudian kita naikkan ke lantai dua karena kita kan dipinjemi sama bunadya dipinjemi ruko ruko-ruko tiga lantai jadi kita pakai yang bawah untuk posko yang dua memang untuk kami kosongkan kemudian yang tiga tadi langsung kita naikkan ke atas terus kita pikir-pikir lagi kayaknya enggak efektif kalau mereka di atas sementara tidak ada kontrol langsung dari petugas tenaga kesehatan kan kami upayakan saya upayakan ke ruang perawatan di waktu itu masuk ke bubble case sebagai instalasi isolasi isolasi pasien COVID saya masukkan ke sana setelah tiga ke sana saya putuskan semuanya swab jadi semua yang tersisa di pos semuanya swab akhirnya sembilan orang swab empat orangnya positif termasuk saya padahal waktu itu saya enggak ada gejala empat-empatnya itu enggak ada gejala sama sekali cuman saya kalau bangun tidur itu agak agak pusing gitu aja cuman saya pikir itu capek wajar sih dalam kondisi saya capek kan terus tidur juga kurang saya pikir itu kan seharian empat orang masuk juga masuk ke bubble case jadi mumpul disitu ada tujuh orang saya masuk tanggal sembilan 9 Februari masuk bubble case 9 Februari masuk bubble case mulai masuk masih mau makan masih mau makan terus besok jananya apa mas waktu tanggal 9 masuk itu cuman pusing pusing aja iya pusing cuman dasarnya kan swab tadi positif jadi cuman gara-gara itu ya jadi sebenarnya belum ada kerasa belum apa-apa enggak ada enggak ada karena memang dari hasil 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 swabnya positif kami masuk sembilan orang kan bukan empat orang empat orang tambah yang tiga orang kan ya terakhirnya pos saya putuskan untuk tutup sementara sambil anak-anak biar rehat kan masuk tanggal 9 besoknya itu kepala udah mulai sakit kepala mulai sakit terus kemudian makan udah mulai mulai gak bisa makan makan gak bisa karena gak kerasa gak kerasa atau gimana enggak mual 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 aja karena mungkin saya pikir mualnya itu karena sakit kepalanya tadi kan iya saya terus akhirnya saya gak tahan terus saya minta minta di minta bantuan salah satu senior saya kemudian saya difasilitasi masuk ke IGD masuk ke rumah sakit tulin itu masuk itu tanggal 11 tanggal 11 sore saya masuk itu dari dari bubble masuk ke masuk ke ambulan turun dari ambulan ke IGD dari IGD masuk ke ruang isolasi saya jalan kaki aja gak pakai karena saya pikir masih kuat kan saya jalan kaki aja karena gak ada gak ada gejala apa-apa cuma pusing saya cuman saya nahan pusingnya aja masuk rumah sakit oke terus nah itu kondisinya naik turun naik turun tapi yang yang saya rasakan cuman sakit kepala sama mual aja kalau kalau penciuman terus perasaan masih normal-normal aja sesak juga gak wah itu sesak sudah waktu itu sudah mulai itu tanggal 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 5 belakang 4 hari di rumah sakit nah sampai waktu itu kan dikas mulai dari yang gak tau saya lupa namanya yang pakai dua yang di yang dihitung yang lopang itu terus kemudian pakai yang terus gak mampu tetap gak mau naik terus sampai di double sampai di double yang pakai ini terus kemudian ada yang selangnya segede selang ukuran 3 per 4 itu sampai selang gede pakai selang itu mesinnya mesin masih baru kalau saya lihat mesin masih baru masih baru dibuka dari plastik dikasih tau gak masuk itu kayak kalau kayak cicis itu kan ada ada nilai trombosidnya yang jadi patokan dia harus segera masuk rumah sakit kalau waktu itu mas mas Eko dikasih itu ada nilai apa gitu kan ada yang saturasi atau apa gitu enggak gini saya memutuskan kenapa saya minta ke rumah sakit karena kalau saya tetap bertahan di di isolasi bubble case kan dokternya tidak 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 langsung ngontrol ngontrol kondisi saya sementara kondisi saya semakin semakin drop gitu itu aja sih terus saya masuk ternyata memang benar terus tanggal 15an itu mulai ngedrop 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 terus kan terus akhirnya di kan itu sudah sampai saya ceritakan tadi sampai pakai double tadi pakai oksigennya double itu itu gak mau naik-naik angkanya harus 15 liter terus oksigennya masih inget gak mas berapa angkanya angka oksigennya di 15 itu 15 literan 15 jadi 15 liter jadi pool itu kan kan ada kayak apa ya apa yang namanya kan nanti kan ada bola-bola naik itu loh ya yang ditempel kalau kalau di rumah sakit kan langsung yang pakai tabung besar ya bukan tabung besar kan sudah pakai yang langsung instalasi itu kan instalasi gas itu sampai 15 terus kemudian tanggal 21 itu ini cerita isi saya karena saya sudah handphone itu kan sudah tak matikan sudah gak ada komunikasi sama sekali jadi saya komunikasi itu hanya pakai handphone kecil kemudian yang boleh yang saya terima itu cuman cuman telepon dari istri saya aja yang lainnya sudah saya abaikan handphone handphone yang handphone yang gede yang yang bisa untuk WA segala macam sudah tak saya matikan sudah tidak mengenal sebenarnya masih masih bisa makan makan tanggal-tanggal itu masih masih bisa sih masih bisa karena saya kadang-kadang kalau saya kan nawari minta apa minta apa nanti kan ada teman-teman relawannya di Banjarmasin dia sudah siap dengan 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 fasilitas gofoodnya jadi kalau misalnya saya mau ini jadi tinggal dikirim jadi apapun saya makan apapun saya makan terus akhirnya terus tanggal sekitar tanggal 21 itu mulai ngedrop mulai ngedrop udah mulai mulai makan udah mulai susah terus mual-mual gitu kan terus akhirnya cerita istri saya yang ditawari yang 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 tiga alternatif itu tiga pengobatan itu yang pertama pakai transfusi plasma transfusi plasma itu masuk dua kantong tanggal 20 tanggal 20 udah masuk terus kemudian tanggal terus yang ditawarin yang obat gamaris itu obat gamaris yang sampai harus 30 botol yang memang tidak semuanya di cover GBJS kan tapi ya karena itu kita lagi sedang istiar bahkan juga tahu ceritanya kan kita kita jalankan itu kan kemudian tanggal 21 22 23 nah itu kondisi ngedrop ngedrop pada saat ini tanggal 23 itu saya masuk ICU masuk ICU itu saya sudah makan makan benar-benar udah gak bisa masuk gitu gak bisa masuk pokoknya ya mual tapi saya coba saya masukkan terus dikit biarpun mau muntah gitu tak tutup jadi abis makanan masuk itu tutup ditutup tutup hidung sama mulut itu biar gak keluar gitu kan saya coba gitu terus akhirnya sampai 5 hari kan disana 5 hari 5 hari 5 hari itu hari ketiga keempat hari ketiga keempat itu saya mulai berpikiran gini mbak waktu saya di ICU hari ketiga keempat kan sudah mulai sebenarnya saya selalu sadar di ICU itu saya selalu sadar selalu sadar jadi mulai saya mulai dari di di ruang perawatan termasuk ICU saya sadar cuman memang saya gak bisa bernapas itu aja selalu tergantung dengan dengan oksigen yang itunya tinggi banget sadar terus kemudian hanya muang sakit kepala itu aja yang ya sesek pasti sesek karena pakai itu tadi kan kemudian saya saya berpikir gini kalau saya makin lemah berarti nanti kalau mental saya makin drop otomatis metabolisme tubuh saya kan akan juga nge-drop kemudian saya berpikir lagi karena kita sama-sama Bapak ini tahu sendiri saya juga berkegiatan saya sering berkegiatan di di alam bebas saya pakai teori-teori survival aja jadi saya pelajari saya ingat ingat lagi saya ingat-ingat LX-nya sadari apa yang terjadi terus U-nya kan usahakan tetap hidup itu 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 saya pelajari terus kemudian lihat kondisimu apa yang bisa kamu lakukan di sekitarmu apa yang bisa kamu manfaatkan di sekitarmu untuk hidup pokoknya teori-teori survival itu saya saya kupas lagi hanya saya saya memanfaatkan yang ada di di sekitar saya gitu loh jadi kalau pas ada perawat masuk apa yang harus misalnya ganti popo atau segala macam saya manfaatkan pas mereka pada datang jadi pas pada saat mereka pergi sudah keluar dari ruangan mereka istirahat saya pakai istirahat semaksimal mungkin jadi memang waktunya tidur saya pakai benar-benar tidur gitu jadi kalau misalnya ada makanan jadi sampai sampai makanan di meja saya itu penuh mbak jadi apapun saya makan jadi misalnya ada ada kurma saya masukkan kurma ada roti saya masukkan roti biarpun hanya kurmanya dua atau satu saya masukkan habis itu ganti roti masukkan terus gitu pokoknya saya paksa ya dengan teori-teori survival tadi sampai lima hari terus kemudian saya dipindah karena sudah mulai membaik saya dipindah saya mulai membaik itu juga karena antrian antrian pasien yang masuk ICU juga juga panjang saya harus berganti dengan pasien lain kan saya pindah ke ruang mawar 2B saya mawar 2B tapi itu masih masih belum 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 dinyatakan negatif tanggal 1 masuk ke situ tapi saya tetap yang diherankan itu saya keluar dari situ masih pakai masih pakai ini masih pakai apa itu sudah 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 enggak sudah enggak tapi masih pakai yang sudah enggak double tapi masih pakai yang apa yang ada kantongnya yang masih pakai ada kantong yang masih ada kantongnya itu itu enggak bisa lepas-lepas pindah ke situ tanggal 1 terus tanggal 2 harus dinyatakan negatif oke hampir sebulan berarti ya ya sudah senang ya tanggal 2 kan tambah tanggal 9 9 Februari ya 2 2 2 Maret 2 Maret 2 Maret 2 Maret sudah negatif saya sudah senang sudah senang negatif berarti kan sudah ke ruang ke ruang perawatan ke ruang non-covid sudah senang paling lama ya 4 atau 1 minggu lah bisa pulang gitu kan ya itu ada sedikit drama sih waktu itu mau perpindahan itu karena kamenya penuh rumah sakit kan karena pasiennya banyak kelas 1-nya penuh kelas 1-nya penuh terus ada yang VIP VIP kan lepas dari dari fasilitas BPJ saya kan terus minta minta apa minta dispensasi saya tetap disitu satu malam lagi banyak dokter yang kenal karena kita kan di tangan-tangan banyak sering kegiatan di rumah sakit jadi banyak yang kenal itu keuntungan saya waktu itu jadi banyak dokter-dokter yang bantu banyak perawat-perawat yang bantu jadi alhamdulillah semuanya dimudahkan terus tanggal 3 akhirnya 3 3 pagi saya pindah itu bukan 3 pagi 3 pagi 3 pagi saya pindah saya pindah ke ruang non-covid sementara harga sama isi saya belum belum sampai ke rumah sakit kan proses-proses berangkat dari banjar baru ke banjar masin saya kan harus pindah sendiri kan selama selama satu bulan kan saya kan sama sekali gak ditunggu itu dari 2 Februari sampai 3 Maret sore ketemu ya seneng banget ada saya saya pikir sudah paling lama seminggu pulang pikiran-pikiran kami berdua sekeluarga sudah gitu sama teman-teman yang tahu saya pindah ruangan non-covid sudah seminggu lagi pulang sebentar mas sebelum sampai ke recovery jadi mas Eko tadi secara psikologis makai apa itu teknik-teknik survivor lah ya gitu ceritanya seperti yang biasanya dilakukan di alam lah gitu ya yang intinya adalah soal meningkatkan kesadaran itu kan ya mas ya betul ya karena kan kadang kita kedinginan kalau kita lost malah jadi tambah parah gitu ya kalau di alam gitu ceritanya malah parah nah itu yang dipakai sama mas Eko nah sekarang kalau ke cicis nih itu kan tadi kamu masih belum sampai ke positif covid kan ya iya belum jadi pertama kali kan indikasimu bukan di covid justru kan ketika masuk rumah sakit itu kamu masuk IGD dengan berbekal hasil swab yang negatif pada sebelumnya jadi treatmentnya adalah dengan berbekal itu hasil swab dan hasil lab yang jelas trombositnya turun banget itu rumah sakit dan dokter langsung bilang ini DB gitu jadi kita begitu masuk IGD terus langsung di infus terus aku gak tau dikasih obat apalagi aku lupa kayaknya sih antimual atau apa aku juga gak ngerti masuk ruangan masuk ruangan itu DB maksudnya intinya treatmentnya adalah untuk DB gitu jadi jadi gak ada isolasi gak ada tapi ya tetap standar ya semuanya pakai masker dan segala macam lah intinya oke terus berapa lama tetap di treatment DB DB itu jadi aku masuk hari Jumat terus Sabtu masih menurun Minggu Sabtu menurun banget yang angkanya membahayakan itu mengkhawatirkan terus habis itu akhirnya Minggunya diputuskan sama dokter untuk transfusi trombosit disitu di hari Minggu tapi disitu hari Minggu jadi detik dimana aku masuk IGD itu dari yang di rumah aku gak ada batuk sama sekali masuk IGD masih di IGD jadi aku masih barusan banget infus itu tiba-tiba aku batuk gitu aku ngerasa udah kayak aduh kok tiba-tiba batuk dan di rumah sakit gitu jadi rasanya kayak padahal kan aku udah bawa bukal ini swabnya negatif gitu tapi kok aku batuk gitu jadi rasanya kayak gak pede sendiri gitu batuknya bukan yang batuk terus gak berhenti-berhenti cuman sesekali batuk yang aku gak kesel aku gak kenapa-kenapa batuk aja gitu dan ternyata selama aku treatment DB tanpa isolasi covid dan belum ketahuan itu batuknya terus gitu terus batuk dan terus ngos-ngosan karena masih ngos-ngosan aja tapi karena kan emang harus turun ke kamar mandi segala macem itu kerasa lah kerasa ngos-ngosan sampai hari minggu aku transfusi trombosit dan hari Senin mungkin karena makin batuk atau gimana aku juga agak lupa sih ya terus hari Senin itu seperti biasa aku harus cek lab karena setiap pagi cek lab kan harus diambil darahnya hari Senin diputuskan untuk ronsen dan swab PCR nah dari situlah ketahuan siangnya langsung ketahuan kalau negatif dan ada flag di paru begitu swabnya negatif no 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 swabnya sudah positif PCR positif dan ada dan ada flag di paru habis hasil ronsennya gitu hari Senin ya hari Selasa kejala pertama hari Selasa kejala pertama hari Jumat masuk rumah sakit rumah berdarah terus habis itu di hari Senin swab lagi baru hasilnya positif dan sudah ada positif tapi hari Jumat sudah mulai ada kejala batuk betul gitu ya batuk batuk aja iya oke gak ada sakit kepala kayak Mas Eko tadi gak ada mual gak ada standar kalau itu sih pusing dan mual itu dari pertama banget sakit itu ada dan karena aku bilang mulut-mulut pahit kan mulut pahit itu otomatis bikin jadi makin mual gitu tetapi begitu masuk IGD entah apa yang dikasih obatnya dan entah apa yang diinfusin itu tiba-tiba kayak mualnya hilang gitu mulutnya tiba-tiba gak pahit lagi dan aku bisa makan banyak tiba-tiba 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 bisa makan yang tadinya gak bisa makan indomie setengah aja gak habis itu tiba-tiba di rumah sakit bisa makan gitu entah entah aku gak ngerti deh sugesi atau apa aku gak ngerti lah tapi tiba-tiba mulut tuh tiba-tiba gak pahit lagi dan pusing tuh sisanya dikit banget gak yang berat harus harus tiduran aja gitu enggak oke senin positif yang kamu rasain apa deh kemudian waktu itu apakah ada simptom lain selain yang sudah kamu rasakan sebelumnya mual sudah berkurang mual sudah mual sudah berkurang pusing itu cuma slightly aja lemes juga enggak paling-paling cuma ngos-ngosan aja kalau aku harus melakukan sesuatu misalnya turun ke kamar mandi atau benerin apa sih tempat seprein tempat tidur tetap benerin seprein ya Allah benerin seprein terus duduk makan gitu itu ngos-ngosan dan batuk yang sesekali saja bukan yang terus jadi non-stop batuknya terus mengganggu itu enggak batuk tapi sekalinya kita batuk tuh kayak ada yang gitu gitu di dada tuh kayak ada yang gitu kita harus gitu gitu udah sesekali aja itu pada waktu batuk aja dan enggak ada menurutku sih ya aku sih aku bilang itu bukan sesek sih jadi tapi saturasiku di bawah 95 pada waktu itu dan aku jadi saksi waktu itu kamu nangis ya kan aku sampai lupa mbak sungguh sampai lupa itu nangis karena apa oh masak lupa padria ayo muncul sekarang sekarang waktu mau muncul nangisku udah di rumah sakit iya you did cry waktu itu terus aku justru mau tanya apa yang membuat mau nangis waktu itu apa rasanya deh hari itu secara psikologi jadi kan sebenarnya beberapa orang kan berteori sebenarnya covid nih dia gak cuma nyerang fisik gitu loh tapi dia memang nyerangnya psikologis juga karena kan kita terisolasi dari orang gitu kan ya di rumah gak kena aja kita terisolasi begitu kena kita diisolasi tambah lama tuh memang secara psikologis kita kena namun itu what did you feel sampai itu pada waktu pada waktu aku di positif maksudnya berarti hari dimana aku positif itu ya kemungkinan sih ya kemungkinan karena aku beneran lupa sih blank banget apa namanya kalau gitu tak foto kemarin nah biasanya mbak suka foto-foto soalnya kok tumben gak dipotoin aku suka aku enggak mungkin lebih lebih ke apa sih namanya kayak satu satu aku ngerasa aku di rumah aja nih maksudnya banyak orang di luar sana yang lebih kacau maksudnya dia pergi-pergi pergi-pergi tanpa ada tanpa ada kepentingan apapun juga hanya untuk ngapain-ngapain untuk kepuasan ya gitu deh misalnya dan 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 itu mereka baik-baik aja gitu tapi aku di rumah aja itu kena gitu itu kemungkinan ya kemungkinan yang aku rasakan pada waktu itu itu satu yang kedua ya tentunya apa namanya tentunya keadaan keadaanku pada waktu itu yang memang sungguh kacau gitu ya naik turunnya kacau banget ditambah positif ditambah udah DB terus positif covid gitu dengan keadaan anak sekutil-kutil yang yang kayaknya suamiku belum bisa handle mereka berdua aku rasa pada waktu itu suamiku belum bisa handle mereka berdua gitu yang benar-benar sendirian tanpa aku bantu sama sekali gitu jadi mikirnya ih kok aku kena sih gitu sama terus gimana ya di rumah nanti ya terus gimana makannya gitu apa masa anakku mau dikasih makan naga terus nih sama suamiku atau telur terus nih gitu yang kupikirin itu jadi jadi yang kalau aku nih kalau aku pribadi nih ngeliat orang yang masih nongkrong ya kalau ngeliat orang yang masih nongkrong itu kan mungkin mungkin mereka berpikir kayak alah nih kayak ini biasa gitu loh ya paling sesek kayak gimana sih kan gitu ya yang gak di yang gak di tampak gitu bayanganku adalah pikiran what cross your mind gitu apa yang lewat di pikiran para yang sudah tenang gitu pada saat sendirian jauh dari keluarga gitu kan ya kemudian kan pikirannya apa skenario kan selalu worst case skenario gitu ya ini ini nanti gimana menurutku dengan share itu mungkin itu akan membantu kasih perspektif nah waktu itu worst case skenario di kepalamu apa sejujurnya gak ada jadi pada waktu pada waktu aku tahu maksudnya positif gitu ya ketahuan positif suamiku telpon video call gitu dering pertama tuh aku ngerasa aku udah tahu positif nih hasilnya gitu udah positif nih udah jelas nih pakai telpon pakai video call udah jelas gitu kan terus yaudah gitu aku 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 accept gitu dan aku gimana gitu dengan mencoba seperti itu jadi apa namanya malahan suamiku yang nangis pada waktu itu suamiku yang nangis pada waktu itu jadi aku menurutku sih seingatku ya kalaupun aku nangis itu aku nangis setelah menerima telpon dari dia gitu ya 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 memang gitu aku urutannya jadi aku biarkan dia menangis dan dia ngomong apa yang dia harus omongin habis itu aku aku telpon aku telpon atau aku ngobrol aja sih via WA sama mbak mbak Fani Mbak Ia aku lupa telpon telpon dong telpon ya berarti mungkin memang benar setelah itu baru setelah ditelepon sama suamiku baru habis itu aku nangis dengan segala macam yang terjadi segala macam yang ada di kepikiranku tapi itu bukan bukan wah mau mati nih gitu enggak enggak kayak gitu gitu tapi lebih ke ya itu tadi poin satu dan poin dua aja gitu ya poin satu dimana kesel apa namanya jengkel gitu sama yang kedua mikirin anak-anak dan suamiku gimana nih gimana gitu kan ya itu tadi chicken nugget sama telor terus gitu tapi untuk pikiran pikiran apa Dek tapi untuk pikiran yang yang worst case skenario nya sih alhamdulillah aku enggak 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 aku enggak enggak harus aku tahu memang itu tidak boleh dilakukan jadi aku tidak melakukan itu gitu jadi kamu enggak sampai ke sana gitu ya kamu enggak mau menyeberang ke sana enggak begitu ada berita atau di handphone atau artikel apapun aku langsung skip gitu aku enggak mau pikiran ke sana langsung aku skip gitu aja jadi sebenarnya cuman mikirnya gini aja mbak saya harus saya harus melewati ini kan teori-teori survivalnya gitu teorinya nih saya harus melewati melewati masa-masa sulit itu kan ada dua pilihan kalau misalnya kita tersesat kan kita kembali ke kemana kita terakhir sebelumnya atau langsung mencari pertolongan kemudian saya hanya mikir itu aja saya mikir mikir teori-teori survival terus sambil terus berdoa terus sementara kan handphone kan sudah saya sudah sudah kalau mbak Jantri kan masih baca masih bisa video call saya sudah sudah enggak bisa hanya pakai telepon kecil aja cuman waktu itu saya mikirnya cuman ada dua pilihan pada saat saya itu pada saat saya masih di ICU kemudian saya saya dimutasi keluar dari ruang ICU ke ruang perawatan kan cuman ada dua pilihannya saya terus saya berjuang untuk hidup atau selesai itu aja kan pilihannya kan cuman dua aja saya saya melanjutkan atau saya menyerah itu aja kan pilihannya saya berdasarkan teori-teori tadi saya terus jalan terus jalan terus sebenarnya kalau kalau diceritakan drama-drama di di ICU ya ya rasanya enggak mungkin saya ceritakan sudah 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 enggak karuan sih mbak jadi pikirannya udah enggak karuan terus ada satu malam yang apa namanya tiba-tiba saturasi saya itu ngedrop jadi waktu itu sebenarnya sudah dalam rangka jadi sebelum rasanya kalau enggak salah malam tanggal 28 kalau enggak salah jadi tanggal 1 kan saya pindah tuh tanggal 1 saya pindah malamnya itu kan kan sudah mulai dicoba diturunkan dicoba diturunkan dari 15 15 ke angka 14 14 itu saya masih bisa nah waktu itu diturunkan di angka 13 di angka 13 itu tapi kurang lebih 1 jam sebelum perawat perawat ganti ganti ship gitu loh turunkan 13 perawat ganti ship nah pada saat diturunkan ke 13 perawat sudah keluar saya sesok saya sesok nggak bisa nafas itu udah nggak bisa nafas sementara ruang ruang isolasi kalau di IC itu kan itu kan dibatasi dibatasi kaca kaca terus ya dibatasi kaca jadi kita kan ada berapa bed dibatasi kaca di luar kaca itu kan yang kan ada dokter dokter jaga segala macam kita kan nggak bisa suara kita kan nggak sampai ke sana terus itu bingung sampai sampai gini-gini pokoknya supaya sampai supaya yang dokter-dokter di sana supaya ngeliat gitu aja waktu itu kok ada dokter yang nggak tahu dia itu habis nulis terus ngeliat gini terus saya ngeliat pas saya tahu-tahu gini terus saya pakai pakai bahasa isyarat gitu aja terus dia lapor ke salah satu dokternya salah satu itu kayaknya dia dokter jaga sih kayaknya dokter jaga saya lihat kalau saya lihat dari gerak-geriknya dia yang ngasih komando ke yang dokter-dokter yang lain kan sepertinya dia itu dokter jaga yang lebih senior dokter itu tanpa APD tanpa APD dia langsung masuk tanpa APD dia langsung dia cuma pakai ini aja jadi tetap pakai jubah dokter itu terus pakai masker terus pakai sisil bukan pakai 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 kacamata aja langsung masuk jadi gak bukan-bukan pakai APD yang pakai hasmat itu langsung masuk langsung itu dinaikkan dinaikkan ke angka 14 lagi jadi saya bayangkan kalau misalnya malam itu di si dokter salah satu dokter itu gak ngeliat saya 15 karena 13 karena 13 itu 13 waktu di kan itu sebenarnya kan dalam rangka adaptasi sebenarnya untuk pindah ke ruang non-covid kan begitu diturunkan 13 satu jam pertama masih anak-anak aja nyaman aja tapi begitu perawat keluar sama sekali gak bisa nafas jadi kayak kayak ibaratnya ikan yang kehabisan air di akwarium gitu sampai megap-megap kayak kelamaan di bawah air gitu mas rasanya ya kayak bayangkan aja kalau saman dibekep dibekep apa bantal gitu aja padahal itu nyedot tapi gak ada yang masuk gitu ya mas iya tapi gak ada yang masuk gak ada jadi paru-paru kayak gak tidak tidak merespon gitu terus butuh waktu berapa lama tuh mas ekwa dari kemudian masuk ke ruang biasa yang ketemu sama mbak ida sama arga butuh waktu berapa lama sampai keluar dari rumah sakit mas dua bulan justru justru kondisi saya ngetrup itu kan pas ke pas ke keluar dari resium dalam kondisi sudah negatif sudah negatif sudah negatif tanggal tanggal tiga itu kan sudah pindah 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 ruangan pindah ruang perawatan terus istri saya sudah bisa masuk Arga sudah bisa masuk terus Diko pulang dari Purokerto sudah bisa bareng-bareng lagi kita sudah bisa kumpul berempat terus waktu itu hari-hari pertama tapi tetap dokter sudah mulai curiga ini kenapa kok gak bisa lepas kok gak bisa lepas dari sigen tadi tetap di angka 15 tadi terus kurang lebih seminggu kemudian kalau gak salah saya ingatnya itu malam minggu paginya itu enak nyaman-nyaman aja pas malam minggu malam sekitar jam 12 jadi kalau orang banjar itu kayak menyamak kayak angin duduk kayak angin duduk di dada sebelah kanan di dada sebelah kanan tapi di belakang bukan di depan kalau di depan kan kemungkinan jantung yaitu di belakang di belakang sebelah kanan sakit sama isi sakit jadi kayak apa kalau bahasa orang banjar menyamat apa ya kayak angin duduk gitu lho mbak linu sakit kayak kayak ditusuk gitu ditusuk-tusuk di dalam gitu terus hari sampai dikeroi segala macem nah itu kan malam minggu minggu kan gak ada dokter minggu gak ada dokter saya cuman minggu gak ada dokter cuman laporan aja terus akhirnya hari Senin Senin diputuskan siang itu diputuskan Tronson diputuskan Tronson masih gak kelihatan gak kelihatan jadi dokter tapi itu masih masih sakit tapi sudah-sudah-sudah sudah berkurang dikasih obat anti nyeri segala macem sudah berkurang tapi masih sakit terus kemudian berapa hari kemudian di CT scan nah dari CT scan itu baru kelihatan dari CT scan itu baru kelihatan di belakang di belakang paru-paru saya itu kalau bahasa dokternya itu ada ada bula bula itu kayak semacam balon gitu lah ada semacam balon segede gini nah di dalamnya itu ada cairannya nah cairan sama balon yang berisi cairan tadi itu makan paru-paru kanan saya akhirnya makan paru-paru kanan kan paru-paru kanan tidak berfungsi paru kanan tidak bisa berfungsi sementara paru-paru kiri kan belum berfungsi normal karena pasca covid tadi karena pasca covid tadi kan paru-paru kan kita rusak nih paru-paru kiri belum berfungsi normal paru-paru kanan kegencet itu tadi si bola itu efek apa kata dokter gak tau gak tau pada saat itu belum ada yang tau pada saat tanggal itu belum ada yang tau terus kemudian sampai besoknya di EKG di EKG normal terus kemudian saya yang kaget itu pagi-pagi dokter jantung masuk masuk jantung saya kena itu kan masuk jantung saya kena terus diminta sama dokter jantung dokter spesialis jantung untuk ECO di ECO, di cek di ECO kelihatan kan di layar itu kelihatan baru saya dikasih penjelasan ada sedikit masalah di jaringan jantung saya tapi itu gak masalah, itu bisa diobati tidak harus operasi tapi obat aja selesai pak akhirnya akhirnya waktu itu disuntik disuntik 4 kali yang disuntik di perut saya gak bayangkan pertama disuntik disuntik di perut gimana rasa gimana bentuknya perut disuntik kan disuntik di perut ternyata punya rasanya di bawah bayangan saya pertama kan namanya disuntik kan pasti jarumnya panjang ternyata beda jarumnya jarumnya pendek aja jarumnya kan khusus juga 4 kali disuntik 4 kali disuntik sudah oke tapi itu tetap sakitnya itu hilang, muncul hilang, muncul terus ditambah lagi mual mual, sakit kepala demam itu gak hilang-hilang selama selama hampir 2 bulan itu saya ngalami itu jadi mual dari awal sampai sakit dari awal itu si demam mual sampai sakit kepala itu konsisten ada terus bahkan setelah jadi nanti dikasih dikasih obat sembuh nanti obatnya kira-kira hilang muncul lagi makanya sampai sampai badan sampai badan saya ngedrop itu kan berat badan saya ngedrop itu karena kan gak ada asupan makan gak ada asupan makan sampai dokter dokter gisi masuk dokter gisi dokter spesialis gisi itu ngunjungi saya itu sampai tiap hari mbak karena dia juga juga kenal juga ngikuti program-program di tangan-tangan relawan kan dia itu sampai tiap hari saya penasaran kan dikasih telur telur itu harus harus dimakan satu-satu sementara saya telur kalau telur rebus itu saya kan iya amisnya kalau kalau di deploy itu masih-masih bisa tapi kalau telur rebus itu kayaknya gak bisa ya itu hanya dicari sampai yang susu yang di infus segala-lamanya itu masuk tapi lambat sekali naiknya lambat banget jadi dari 5-9 turun jadi 49 turun lagi jadi 45 sampai saya keluar itu 44 44 kilo itu beratku SD ya jadi aku lurus banget sudah ngeliat itu oh ya Allah itu si bola masih ada ya si bola yang di belakangnya masih ada masih masih ada terus kemudian ada yang dari dokter bedah torak dokter bedah torak itu juga masuk terus dari ortopic pokoknya banyak sekali dokter yang ikut terlibat saat itu saya 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 jadinya juga ikut bersyukur ikut bersyukur ternyata banyak dokter yang yang pada saat itu banyak banyak bantu saya peraturan banyak bantu saya hei terus akhirnya dokter bedah torak masuk dokter bedah torak masuk itu keputusannya itu mengejutkan jadi setelah ngeliat hasil di scan dokter bedah torak masuk ternyata kalaupun mau diambil keputusan operasi risikonya sangat tinggi karena itu tadi karena paru-paru saya yang sebelah kiri kan belum berfungsi antara kanan kan kegenjat tadi kalau kita menjalankan operasi beberapa jam otomatis kan oksigen harus dilepas sementara saya kan masih tergantung di oksigen kalau misalnya di anestesi kan harus lepas oksigen tadi jadi sampai waktu itu saya yang benar-benar mental saya ngedrop itu dokter itu bahas kesimpulan saya waktu itu cari alternatif lain gitu cari second opinion yang lain gitu cari alternatif pengobatan yang lain gitu loh non-medis maksudnya bukan artinya kalau bukan kalau ada dokter yang lain yang lebih yang lebih yang lebih berkompeten lebih ahli silahkan hubungi saya kita diskusi bersama saya jadi kaget aduh jadi kesimpulan saya kok dokter di bedah torak sudah angkat tangan misalnya gitu kan ya setelahnya terus ya sudah lah setelah keluar ya akhirnya saya berdua sama sisa nangis nangis sejadi-jadinya di ruangan itu kan akhirnya saya 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 jindikan aja sudah lah bu sekarang kita ini pasrah jadi kalau misalnya suruh dokter minum obat minum tak bapak minum suruh besok ronsen-ronsen besok mau disuntik 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 di lengan kanan kiri tiap hari ayo tak lakoni saya gitu aja sudah apapun kata dokter jadi pada saat itu keputusan saya apapun yang terbaik menurut tim dokter kerjakan itu aja sudah karena saya kan gak tahu kondisi saya nih ibarat saya jadi motornya saya kan gak tahu nih yang rusak badan saya yang rusak apanya kan gak tahu tim dokter kan lebih tahu jadi semuanya saya serahkan apa yang terbaik di dokter jadi waktu itu gawangnya kan lidernya dokter Ira alhamdulillah dokter Ira baik banget jadi dia sampai di WA tengah malam pun masih mau bales segala macam yang saya apa ya yang saya gak sampai sekarang gak nyangka gitu loh tim dokter itu begitu-begitu peduli banget pada saat itu sampai terus kemudian untuk memutuskan saya dioperasi atau tidak itu kan tadi kan bahasa sih saya dari dokter dari dokter bedah torak dan tapi kan harus diputuskan secara tim dokter tadi mbak itu sampai dua kali dibatalkan jadi mereka mau rapat dulu kan rapat terus akhirnya pada saat rapat hari kemis kalau gak salah rapat hari kemis hari jumat saya dikasih tahu tidak mungkin dilakukan operasi tidak mungkin dilakukan operasi terus kemudian ya itu tadi karena apa pertimbangan pertimbangan tadi itu karena pertimbangan yang saya dicampaikan tadi terus akhirnya diputuskan dibikin snorkel jadi kalau kalau apa jadi dimasukkan selang di bawah ketiak kanan ini dimasukkan selang kurang lebih 12 cm oke dimasukkan itu tanggal lupa saya tanggal tanggal berapa waktu itu saya berpikir udahlah saya pasra aja saya saya membayangkan paru-paru saya ditusuk dari luar gimana rasanya gitu kan saya udah pokoknya udah pasra aja pokoknya itu tadi saya kan saya menyerah atau saya berjuang untuk hidup gitu aja kan pilihan saya kan hanya dua itu kalau saya saya kalah kalau saya menyerah kalah kalau saya terus berarti ayo saya terus berjuang gitu aja kan masuk ke ruang tindakan ke ruang tindakan di ruang paru waktu itu di tindakan waktu itu kan banyak yang banyak yang banyak yang terlibat pada saat itu juga jadi dimasukkan saya udah kan biosnya bios lokal aja mbak bios lokal jadi saya ngeliat proses-proses apa di bawah ketiak saya itu di sobe segala macem terus sampai dimarka masuk kan masuk itu bener-bener kerasa di dalam itu jadi jaringan saya di dalam itu diorak-orak kerasa tapi begitu kerasa saya tahan saya tahan terus saya tahan begitu masuk ke ya kalau jaringan gini mbak kalau kalau saya pertanyaan saya sakit sakit enggak karena saya sebelumnya merasakan yang lebih sakit gitu loh jadi saya bingung dari kalau menceritakan sakit mbak lho saya pernah merasakan yang sebelumnya yang malam minggu itu kan sakit banget gitu loh jadi akhirnya yaudah sakit saya tahan begitu kena ke paru-paru tadi jadi kerasa kayak kayak ada yang bolong gitu loh dup gitu kan dup bolong saya tuh langsung plong plong jadi nafas itu enak gitu jadi saya sambil apa tarik nafas dalam itu dapet dapet jadi terus gimana pak enak dok enak dok jadi sambil dokter nanya itu sambil jahit jahit nutup itu belum selesai sudah nafas sudah plong enak plong enak akhirnya terus udah selesai masuk ke kamar lagi kan masuk ke ruang perawatan itu dramanya itu dramanya masih panjang lagi mual-mualnya gak ilang-ilang mual-mualnya gak ilang-ilang demam jadi kalau pagi teman-teman kantor itu kan teman-teman kantor mulai pada datang kan teman-teman kantor teman-teman ya teman-teman yang dari mana-mana pada datang tapi saya batasi kan datang pagi kalau misalnya datangnya pagi ya seger nanti mereka pulang jam-jam tiga udah mulai teler lagi kan itu kan puasa waktu itu kan pas 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 ramadhan pas waktu saya setelah setelah itu kan nah itu sampai ya itu tadi nyeri jadi kan karena di dalam itu logikan bahasa kedokterannya kan karena badan kita itu dimasuki benda asing dari luar tentu ada perlawanan kan perlawanannya tadi kan bisa demam tadi mual segala macam akhirnya begitu nyeri disontek pokoknya benar-benar tergantung pada saat itu benar-benar tergantung ke obat-obatan jadi begitu sakit suntek persahirnya terus karena saya gak tahan lagi terus saya baru ingat lagi waktu saya kecelakaan dulu waktu saya kecelakaan dulu yang kelacanan fatal itu kan saya dikasih yang ditempel itu yang morfin itu yang ditempel itu akhirnya saya minta itu saya baru ingat oh iya akhirnya saya dokter menuju kan akhirnya ditempel di dadah ini itu lumayan tapi masih terasa sakit nyerinya jadi udah ditempel ini terus disontek disontek anti nyeri terus masih ada yang pakai infus segala macam itu pokoknya berlanjut terus mual-mual-mualnya berlanjut terus terus sampai ada satu malam yang bener-bener sakit bener-bener sakit yang sakit itu di tempat masuknya ini atau di paru-parunya atau dimananya nggak tahu pokoknya pokoknya di sebelah kanan nggak tahu itu di belakang di paru-paru iya pokoknya di sebelah kanan sakit banget kan terus hanya terus dikasih obat obat oral diminum obat anti nyeri gitu nggak mempan disontek jam 11 malam itu kan kan tiap jam 11 malam kan disontek suntek anti nyeri terus anti mual kalau macam disontek tetap nggak mempan terakhirnya jam setengah 12 saya turun harus turun harus ngambil ke harus ngambil ke depo obat kan pada waktu itu kita di lantai 4 di rumah sakit yang luas banget kan nah berani bu berani lah yaudahlah turun terus naik kasih obat tetap nggak mau nggak hilang-hilang saya udah tahan itu sampai ya waktu itu saya kemudian berpasrah udah bu saya udah nangis kan berdua itu nangis udah bu tolong saya ikhlaskan aja kalau memang saya harus pulang kalau memang saya harus pulang ya tolong ikhlaskan saya pulangnya itu biar nggak biar nggak berat siapa tau istri saya itu masih belum mengikhlaskan segala macam kan mungkin bisa jadi itu yang memberatkan saya terus saya udah ikhlaskan saya ikhlaskan saya kalau memang harus pulang hari ini gitu kan terus kemudian saya telpon ke orang tua saya ke ibu ke bapak saya minta maaf minta dirudui minta diikhlaskan kalau memang pulang ya saya tak pulang gitu pokoknya pokoknya kalau saya pulang ya tak pulang gitu aja rangsur-rangsur pagi itu kok dimasuki obat dari infus lupa saya nama obatnya dari infus yang begitu itu masuk di infus kira-kira setengah jam langsung reda sakitnya padahal sebelumnya sebelumnya disuntik nggak mempan dia nggak mempan lewat infus kok mempan akhirnya obat itu tak eman-eman mbak jadi begitu menyeri minta diganti obat itu nanti kalau sudah hilang rasa sakitnya dilepas lagi tapi habis itu nah setelah kejadian itu saya itu hampir tiga malam dua malam apa tiga malam itu nggak bisa tidur sama sekali nggak bisa tidur jadi pokoknya kalau jadi gini ibaratnya jadi kalau kita merem kita merem itu kan jadi gelap kan dunia kita jadi gelap nih nggak ada cahaya yang masuk kan jadi gelap jadi kalau pas pada merem itu jadi kayak kayak benang kusut mbak kayak kayak ada truk yang mau nabrak ada kuda ada gajah jadi murid jadi pokoknya kalau dipakai merem itu nggak bisa jadi sampai istri saya tidur tengah malam itu bangun ngeliat saya melek pak dia apa merem merem nggak bisa merem merem gitu ya itu tadi bayangan-bayangannya kan terus saatnya entah itu hari keberapa gitu kan itu melek misalnya saya kan tidur kan rumah sakitnya itu ruang rantai 4 itu kan kosong memang mbak kan kan 1, 2, 3 itu kan untuk perawatan covid kan 4 kan untuk non-covid jadi memang orang jarang ke situ gitu jadi sepi enak enak kalau untuk istirahat enak gitu kan sepi gitu saya mikir ini kalau saya memang harus pulang ini datangnya dari kanan atau dari kiri sih gitu jadi sampai saya pikiran guyon ya ini datangnya dari kanan atau dari kiri terus saya ingat kan waktu saya pernah-pernah baca kisah waktu-waktu menjelang ajalnya itu kan dari kaki dulu dingin gitu sampai kaki itu saya gesek-gesek saya masih anget gitu kan kaki saya masih anget gitu kan ini datangnya dari kanan atau dari kiri gitu karena saya nggak bisa tidur mau tidur juga nggak bisa kan terus saya terus sampai sampai dokter oldi datang jadi waktu itu sampai dokter penyakit dalam kan masuk juga mbak dokter penyakit dalam itu sampai 2 terus sampai akhirnya saya minta minta obat 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 ini obat tidur saya minta obat tidur ya kasih dimakan obat tidur bisa tidur bisa tidur tapi abis itu kalau efek obatnya habis ya bangun lagi udah melek lagi gitu ya oke kalau mas Eko sampai kalau mualnya tetap sampai berdua bulan nih mas berarti ya beri negatif 2 bulan pasca negatif 2 bulan berarti masih di rumah sakit oke kalau 2 bulan terus Cis kayaknya waktu itu nggak nyampe segitu ya deh kamu berapa lama jadi masuk hari Jumat masuk hari Jumat Senin positif Senin positif terus kamu keluarnya hari apa deh Senin depannya hmm seminggu berarti kira-kira 10 hari yang layak rumah sakit itu keluar kamu kan nggak ada kayak segala efek yang dirasain sama mas Eko tadi kamu nggak terasa nggak sih maksudnya kalau kayak mas Eko nggak cuman memang lebih kayak itu aku mendengar dari survivor covid yang lain juga ya kalau ngos-ngosan itu kan masih tetap ada gitu terus fit kalau kita habis di rumah sakit itu maksudnya habis 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 opnam di rumah sakit itu kan pasti jalan juga sepoyongan terus mandi juga rasanya nggak enak gitu nah ditambah ngos-ngosan ngos-ngosannya sih masih kalau ngos-ngosan mungkin sampai sekitar sebulan sebulanan setelah pulang itu masih masih kerasa dan gampang capek aku lebih ke yang kayak gitu-gitu gitu gampang capek terus ngos-ngosan kayak gitu-gitu kamu umurmu berapa deh? sekarang 32 32 ya berarti karena kan katanya covid itu apa ada pengaruh umur juga kan jadi ini umurnya jadi waktu positifnya cuma kurang lebih satu minggu gitu ya tapi efeknya masih ngos-ngosannya gitu ya masih gampang capek masih sekitar sebulan dari sejak sudah negatif kan itu berarti boleh pulang kan oke terus waktu kamu pulang deh waktu kamu pulang what change you apakah kejadian itu change your perspective on certain thing atau gimana ketika aku pulang aku pada waktu pada waktu aku sudah di ruang isolasi aku aku sudah gak jengkel di poin pertama yang tadi aku bilang itu aku aku sudah gak jengkel jadi aku udah yaudah ya memang rejekiku aja gitu jadi jengkelku tuh memang cepat cepat gitu karena aku gak mau terus-terusan jengkel juga kan jadi secepat itu dan hilang terus begitu aku keluar ya gak gak yang terus habis itu jadi aku di rumah aja juga bisa kena nih jadi aku bisa santai aja gitu enggak itu juga gak gak ngerubah aku sedikitpun di bagian hal itu gitu ya aku tetap tetap kencang tetap kencang apa namanya semprot-semprot segala macam cuman memang lebih ke setelah itu kan suamiku di rumah ya jadi aku lebih punya banyak waktu sama suamiku gitu nah itu yang bikin aku yaudah ngapain sih gitu ngapain sih kok aku ngeributin ngeributin hal-hal remeh-temeh yang sebenarnya kita bisa bisa aja bisa aja gak ngerasain itu kapan aja gitu jadi kita gak perlu lagi ngerepotin atau ngeributin hal-hal yang gak penting lagi gitu ya karena karena ya kita bisa sakit kapan aja kita bisa sakit walaupun kita di rumah aja kita bisa sakit ya contohnya aku gitu jadi setelah aku sakit ya aku tentunya banyak hal yang banyak banyak hal yang bisa contohnya gimana yang dulu gimana sebelum sakit aku rewil gitu ya aku sebagai seorang istri tuh aku rewil banget gitu jadi hal-hal hal-hal simple yang handuk gitu ya handuk handuk gak dibalikin gitu-gitu aku tetap rewil aku tetap aku tetap rewil tapi kalau dulu tuh aku bisa gampang kesentil gitu jadi beneran panjang gitu ya tapi tapi sekarang begitu udah begitu kemarin sakit itu ya aku tetap rewil ya dibalikin toh kayak gitu-gitu aja gitu jadi bisa ternyata bisa dan gak kenapa-kenapa maksudnya ya memang itu pasti menjengkelkan ya kan bisa dibalikin aja gitu tapi ya gak apa-apa kita balikin aja juga gitu jadi jadi lebih gak take it personal gitu ya gak apa-apa jadi personal gitu ya itu yang jadi kayak semua masalah-masalah yang tadinya kesannya kayak besar ini penting andu ini masalah penting gitu kan ya tiba-tiba jadi oh cuman andu masih bisa buka oke ya oke ini awal nonton gak ya awal gak dia tidur dia tidur sama anak-anak mudahan oke cicis 32 oh ini anak-anak udah tidur ya ampun oh tidur tidur sudah oh ya ampun beruntung sekali anak-anak masih segar semua ini gimana ini cicis 32 cicis 32 mulai dari kerasa simptom pertama yang mungkin ter apa namanya gak jelas simptomnya apakah itu covid atau bukan sampai kemudian negatif kurang lebih waktunya 10 hari kurang lebih 10 harian lah ya mas Eko berkenan share umur gak mas 17 plus-plusnya berapa mas Eko 72 kurangin 21 berapa ya 72 kurangin 21 kelahiran 72 ya si mas masih kok kelahiran 72 ya kelahiran 72 jadi berapa hampir 50 saya kan gak pernah ulang tahun hampir 50 belum 50 udah 49 50 hampir tadi kan sudah disebutkan sama mas sama bapaknya genta tadi kan ini soalnya biar kebayang gitu loh buat orang-orang yang udah umurnya tertentu tapi masih nakal selentik nih selentik gitu karena efeknya ternyata beda banget pada yang umurnya 32 sama yang umurnya 49 mas Eko itu berarti dari terasa gejala pertama sampai negatif itu satu bulan tapi recovery dari sesudah negatif sampai keluar dari rumah sakit dua bulan betul ya mas Eko ya dua bulan sementara dari keluar dari rumah sampai sekarang apa saja yang masih harus dilakukan mas Eko waktu itu kan memang dipesini sama dokter untuk membiasakan karena kita kan beradaptasi beradaptasi artinya gini kan pasca covid tadi di dalam paru-paru itu kan ada bercak-bercak gitu si bulan tadi udah gak ada sudah gak ada ronsen terakhir ronsen terakhir setelah kan waktu itu saya dinyatakan pulang nih boleh pulang jadi tanggal 30 April kan saya pulang tanggal 30 April pagi terus siang saya pulang sore 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 itu padahal paginya itu masih demam pagi itu masih demam tapi saya nge-nyal tetap pulang karena saya udah mental saya benar-benar walaupun saya teori-teori survival yang di awal tadi saya terapkan ternyata mental saya juga hampir-hampir ngedrop kalau saya tetap bertahan di rumah sakit saya takutnya tubuh saya juga ikut ngedrop kan saya putuskan untuk pulang tapi dokter mengizinkan dokter mengizinkan tapi si alat yang tadi tertanam di dada tadi itu gak boleh dilepas jadi kemana-mana gembol gembol selang sama kayak kantong keteter gitu sampai sekarang itu kan cairannya keluar terus enggak enggak sudah terus hanya itu udah sudah dilepas sudah dilepas berapa lama itu mas jadi keluar dari keluar dari rumah sakit dan masih tetap menenteng itu berapa lama itu hampir sebulan lebih sebulan lagi ini kan baru ya sebulan kemudian dilepaskan karena kan sebulan kenapa dilepas karena sudah ada ada apa memar gitu ada 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 iritasi karena kelamaan itu tadi mbak 2 bulan perawatnya perawatnya barusan bilang 2 bulan 2 bulan 2 bulan jadi di hidup ya hampir 2 bulan jadi dipasang mulai hari pertama 2 bulan Mbak Nihan tadi nanya itu kan berarti ada banyak bekas-bekas suntikan yang apa lebam-lebam gitu ada treatment khusus buat ngilanginnya enggak hilang sendiri kok gak hilang sendiri ini awalnya ini awalnya benar-benar hitam ini hitam benar-benar hitam ini hitam kanan-kanan kiri itu hitam karena kan waktu di kalau waktu di ICU aja setiap jam 3 pagi itu kan ada ada yang ada 2 kali pengambilan darah kan pengambilan darahnya itu kalau di suntik itu kan yang dari pinggir gini enggak tahu apa terus kemudian satu lagi yang yang cuma 0,5 sisinya kecil 0,5 itu kan jarumnya kan tegak gini harus di jaringan vena kan itu kan sakit banget itu kan bekasnya merah-merah semua merah-merah semua belum lagi yang dipengencar kan disuntik pengencar darah tuh yang di yang di lengan itu lengan-lengan saya tuh biru-biru jadi perawat yang nyuntik pun juga bingung mes pak mana lagi yang disuntik terserapian karena sudah saya sudah pasrah karena di kiri sudah sudah biru gitu jadi setelah keluar itu si kantong sama si alat yang di dalam situ masih sebulan dibawa kemana-mana ya saya bawa kemana-mana itu itu masih itu sampai rumah sampai rumah itu hari-hari pertama kenapa kondisi sampai di rumah itu apa masih ada yang terasa sampai rumah itu lucu mbak jadi semua makanan yang saya rasakan itu asin asin jadi sampai dibikinkan teh teh itu rasanya asin sampai dibelikan karena makan masih-masih-masih mungkin adaptasi dari rumah sakit kan dibelikan roti tawar roti tawar itu pun juga asin jadi saya saya pikir mohon maaf loh ya apa apa di 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 kerongkongan saya itu ada dahaknya gitu kan mungkin itu yang yang bikin asin kan gak ada padahal gak ada dahaknya kan tapi kok roti tawar pun asin iya asin semuanya asin saya jadi bingung terus kemudian pokoknya saya harus makan gitu aja kan saya harus makan terus sampai anak-anak tak ajak makan keluar makan di luar ada dua kali dua kali makan di luar yang terakhir itu makan sop sop iga iga sapi sop iga kan saya pikir karena makanan itu menurut saya enak begitu makan itu anak-anak makan sudah habis saya baru sekali baru satu suap langsung muntah sampai muntah itu muntah di muntah di piring karena terasa saya asin banget jadi benar-benar menolak terus habis itu mulai mau makan itu makan bakso ternyata mbak makan bakso pakai pakai apa pakai lontong gitu ternyata habis satu mangkuk itu habis satu mangkuk terus memang gak ada duanya padahal baksonya itu bukan-bukan bakso yang terkenal yang enak itu enggak baksonya itu kalau gak salah satu mangkuk 10 ribu itu malah bisa masuk habis itu kan terus dilepas habis dilepas dilepas alatnya ini diputuskan untuk dilepaskan dilepas pun habis dilepaskan seharusnya dirawat habis dilepaskan dirawat di satu malam lah diobservasi satu hari tapi saya gak mau habis dilepas saya gak apa-apa kan saya minta pulang aja hanya habis dilepas saya pulang-pulang langsung pulang waktu itu kan yang-yangnya terdiko yang terdiko waktu itu pulang mas kemana ya kemana pak makan kemana pak soto betawi maksud saya ajak ke soto betawi habis satu mangkuk dua itu itu makan yang mulai mulai enak habis itu makannya gila-gilaan makan pokoknya saya bersyukur saya juga sabar kan jadi saya minta ini dibelikan minta ini dimasakkan jadi pokoknya apapun yang itu makan sampai makan itu bisa sampai sehari itu lima kali enam kali makan hari pertama kalau sekarang jadi udah berapa mas februari maret april mei juni lima bulan ya berarti ya lima bulan mulai kerasa enak kira-kira kapan itu mas ini juga masuk belum kadang-kadang kalau kadang-kadang gini kalau misalnya dari dari kamar mandi dari jongkok gitu dari jongkok terus bangunnya bangunnya kaget gitu berdirinya kaget atau mandinya mandi gak bukan langsung nyesek atau pas mandi keramas mandi keramas tapi kita gak gak ancang-ancang napas dulu gitu ya langsung agak nyesek gitu juga jadi memang harus harus beradaptasikan dari hasil ronsen terakhir eh bukan ronsen city scan terakhir saya kan minta waktu waktu kontrol terakhir di dokter Ira saya minta dirujuk minta minta pengantar untuk city scan artinya dikabulkan saya city scan dari city scan itu baru kelihatan ternyata di sebelah kanan ini ada fibrosis jadi ada saya itu kan kalau luka itu kan apa kunat itu lho mbak apa ya kalau luka itu dia benjol gitu lho bekas oh iya iya apa dia namanya dia luka yang benjol itu bekas cesar kalau bekas cesar nanti dia jadi benjol apa sih namanya iya apa sih itu kayak kalau ban vulkanisir gitu lho iya 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 kayak tembel ban kayak ban ditembel gitu pandangnya iya 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 i Jadi, saya pikir saya beberapa hari ini, kalau minumnya keburu-buru, saya masih tersedak gara-gara traknya saya bengkong ini. Karena dia mencok. Gak bisa jadi. Jadi, kalau minum keburu-buru itu kayak terus batuk, ini kadang-kadang masih muncul. Jadi, paru-paru jantung ikut geser ke kiri, terakhirannya jadi ikut geser ke arah situ juga. Ke kanan. Terakhirnya gak tahu kalau ketarik ke kanan. Ke kanan. Ya Allah. Kayaknya, kalau dirasain adalah itu tadi masih tetap gampang seser, cuma nafsu makan udah oke. Kalau pusing, pusing. Pusingnya masih. Sampai sekarang ini masih. Cuma intensitasnya lebih sedikit kali ya. Agak kurang sih. Saya coba sehari ini. Tadi saya biasanya kalau kemarin-kemarin, tiap hari saya selalu minum obat kan. Minum peredah nyeri kan. Satu hari ini saya coba gak minum obat. Tapi, sekarang aja masih. Masih kerasa nyeri. Jadi, sampai sekarang masih minum obat ya? Masih. Itu obat nyeri aja. Kalau pas saya gak, kepala saya gak kuat banget, kepala sakitnya gak kuat banget, barusan. Nah, khusus sama Mas Eko. Loh, gak 10. Nah, khusus buat Mas Eko nih. Mas Eko kan ini, apa namanya, biasanya didengerin sama orang banyak. Kira-kira, mau nyampaikan apa nih Mas, sama orang-orang di luar sana, yang gak pernah, aku gak bilang belum ya, tapi memang gak pernah ngerasin COVID, gitu ya. Terus, menurut Mas Eko, sebaiknya apa yang mereka lakukan, gitu. Buat yang gak, supaya tetap gak, buat yang sedang, supaya kira selesai, gitu. Apa yang menurut Mas Eko, perlu disampaikan sama mereka? Saya pikir gini, benar yang disampaikan Bapak tadi, bahwa, bahwa COVID ini tidak, tidak menyerang secara, ini ya, apa, bukan, bukan menyerang secara fisik, tapi secara psikologis, secara psikologis, dia juga, juga nyerang, itu benar. Terus, maksud saya, ini kita kan gak, gak bisa terlepas dari, dunia informasi yang cepat banget, Pak. Nah, yang terjadi sekarang itu, berita-berita yang benar, itu kalah dengan berita-berita yang, yang hoax tadi, gitu. Saya sering, sering banget denger, denger, masuk-masuk ke, ke WA saya, minta informasi, itu ini benar apa enggak, segala macam, berita-berita yang sebenarnya gak, gak, gak benar. Itu kalau, kalau dibaca orang yang, mohon maaf, yang secara, pengetahuannya kurang, itu sangat, sangat, sangat berbahaya banget, gitu. Ini yang, ini yang pertama. Terus kemudian yang, yang kedua, kalau saya, kalau saya melihat secara, secara, secara garis besar, aturannya memang sudah benar. Cuma, di lapangannya, di lapangannya ini, karena memang, kita tidak, 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 tidak bisa tutup mata, kan, tidak bisa tutup mata, negara kita, negara agraris, terus kemudian, ya memang kondisinya seperti ini, gitu loh. Kita gak, gak, gak bisa disamakan kalau, contohnya sekarang yang, yang Singapura yang mau, mau menyamakan COVID ini dengan flu, terus kemudian, yang kita mau ikut-ikutan, ya, gak bisa juga, kan ya. karena memang kondisi, kondisi buddhanya dari dulu, yang memang begini, kondisi alamnya memang begini, gitu loh. Ya, kita pandai-pandai-pandai-pandai aja beradaptasi, beradaptasi, terus arahan-arahan, terus kemudian, yang saya, yang saya garis besar, yang garis, saya garis besar, yang saya garis bawahi, itu adalah mental kita sih sebenarnya. Mental kita pada saat kita, mentalitas kita, semangat kita. Jadi gini, Pak, saya waktu-waktu saya sakit, kemudian, saya baru nyadar, begitu saya buka handphone, buka handphone yang isinya, yang isinya WA segala macam, itu ternyata, banyak banget orang-orang yang, yang ikut-ikut mendoakan, teman-teman saya, saya alumni, terus teman-teman SMA, terus teman-teman banyak yang tidak kenal pun, ikut mendoakan, bahkan ada, satu majelis pengajian ibu-ibu, dan saya gak tahu, pengajian itu, dari mana informasinya, atau di dalamnya, ada yang kenal dengan saya, itu tiap kali, tiap, pokoknya, lima kali, lima kali, sholat, dia setelah sholat itu, membacakan, sholat dikhususkan untuk, untuk saya, sampai saya keluar dari rumah sakit. Itu saya juga, dengar-dengar berita-berita gitu, itu kan, saya berpikir, saya harus, keluar dengan selamat, keluar dengan selamat, saya mau memanfaatkan sebaik mungkin. Nah, ini yang, itu tadi mbak, di lapangannya yang kita susah, susahnya itu tadi, karena memang, kondisi kita seperti ini, gak bisa kita disamakan dengan, dengan anak-anak mati, pandai-pandai kita, terutama anak-anak muda, ya, ya dikurangilah nongkrong-nongkrongnya, gitu, kalau gak perlu, ya, ya jangan, gitu, ya, contoh-contoh, contoh sederhananya sendiri, saya mempuskan anak-anak, yang di tangan-tangan rela, kita stop dulu, semua kegiatan yang, berbau kumpul-kumpul, kita stop dulu, kita stop dulu, ya, kita upayakan kegiatan-kegiatan, yang bisa kita kerjakan, tapi tidak, tidak harus melibatkan, banyak orang, makanya seperti, Nela, atau seperti, Rijal, yang lain, ya, kita kembali ke, ke kehidupan masing-masing dulu, sambil dia, melihat kondisinya, seperti apa, tapi, tapi, secara, apa ya, secara tidak langsung, saya tetap mantau, kegiatan-kegiatan mereka, terus, kondisi kesehatan mereka, tetap, tetap, tetap kami pantau, jadi, tetap, tetap, tetap saling berkoordinasi, saling, saling menyemangati, itu aja yang penting, itu saja, kurangi nongkrong, kurangi nongkrong, kurangi nongkrong, kalau anak-anak tua, kamu deh, ada yang ngomong sampai, buat yang itu tadi lah, yang enggak, atau yang sedang, atau yang lagi ngerawat, standar sih ya, tetap, maksudnya, yang standar kan, pasti udah sering didengar, tapi, dilakuin gitu, katanya, protokol kesehatan, ya, kita udah sering denger, tapi, kadang suka, masih suka, abai, di bagian maskernya, harus gimana, gitu, itu, dilakuin, jangan cuma didengerin aja, dan, paham, paham sama diri kita sendiri, gitu, maksudnya, kalau misalnya, kita memang gak bisa denger, sosial media, gitu, kita gak bisa baca, ketika memang kita lagi nge-drop, keadaannya nge-drop, ya udah, HP-nya ditaruh aja, gitu, kalau misalnya memang, sosial media ternyata bisa membuatmu semangat, gitu ya, dengan menulis status, atau, update, IG story, misalnya gitu, ya, ya gunakan lah, gitu, jadi, dikena, kalau misalnya keadaan kita sedang, sedang dalam, proses penyembuhan, gitu ya, harus tahu yang mana yang bisa membuatmu jadi, ke arah yang bagus, maksudnya, ke arah, sembuh nih sebaiknya, aku ikutin ke yang mana nih, aku sukanya yang ke yang mana, gitu, jadi memang harus paham dulu yang mana, yang, yang toxic, yang mana itu dibuangin dulu aja, gak usah di, gak usah di, gak usah di, ikutin, gak usah didengerin, kalau misalnya memang harus off social media, ya, so be it, gitu. Kalau dari Mas Eko tadi, kurangin nongkrong-nongkrong, kalau dari Cicis adalah, protokol kesehatan. Mas Eko masih protokol kesehatan, masker, hand sanitizer, sampai sekarang masker? Masih, masih. Saya kenceng banget, mbak, kalau urusan masker anak-anak, kenceng banget, saya udah, kalau keluar, pasti ya, wajib masker, terus pulang dari, pulang dari luar, kalau misalnya itu gak, tidak turun dari mobil, cukup cuci tangan aja, tapi kalau memang keluar dari mobil, kemudian berinteraksi banyak orang, kita harus semuanya wajib lepas baju, ganti baju di rumah, mandi, kemudian ganti baju di rumah. Wajib mandi, apalagi Arga akan suka, apa, main sepeda, olahraga sepeda, pintu selesai, dia harus mandi, kama, segala macam. saya malah yang cukup, cukup kenceng saya, kok malah, saya yang kena, teman-teman, teman-teman di waktu itu, di post juga, juga saya paling kenceng gitu, anak-anak kalau keluar, pasti harus pakai, protokol, protokol kesehatannya, tetap di, tetap di, jalankan, tapi ya, ya gimana lagi mbak, pada saat, pada saat banjir itu kan, saya sendiri aja kalau bopong, gendong orang, bopong orang itu sudah, puluhan yang saya gendong gitu, jadi enggak, enggak, ya memang kondisinya seperti itu, enggak, enggak bisa, yang teman-teman, yang pernah di garis depan, pasti tahu gitu, yang pernah, pernah terjun ke garis depan bencana, pasti tahu. Terus satu lagi mbak, saya ingin menyampaikan ke, ke para naga, senaga kesehatan, dokter, semuanya, yang, pada saat saya mengalami, masa-masa kritis, kemudian saya recovery, kemudian saya sampai pulang, sampai detik ini pun, saya masih mendapat perhatian penuh, dari para dokter, saya mengucapkan terima kasih sekali, hormat saya, saya pasti, banyak teman-teman, tim dokter, yang waktu saya merawat, pasti ada yang, ada yang mendengar, atau ada yang mengikuti acara ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, hormat saya, dan benar-benar saya tidak bisa membayangkan, kalau waktu itu, tidak ada tim dokter, dokter Ira, dokter Oldie, dokter Anin, dan, yang lainnya, dokter yang sampai sekarang, saya masih megang, yang masih, saya kan masih terapi mbak, dipegang dokter Sidik, saya tidak, tidak bisa membayangkan kondisi, kondisi saya seperti apa sekarang, artinya, ya ini adalah keberkaan, yang saya terima, sekali lagi, saya terima kasih sekali, dan insya Allah, saya akan melakukan yang, lebih baik lagi, ini sebagai bentuk balas budi saya, atas, apa yang pernah saya terima, oh iya mbak, satu lagi, tadi, oke, saya cerita satu lagi, yang cerita yang bula tadi, cerita yang bula, tadi kan awalnya itu kan, bula tadi, yang muncul, itu kan gak ada, gak ada jurnalnya, gak ada jurnalnya, itu baru ada jurnal dari WHO, itu tanggal 3 Juni kemarin, itu janjian pakai kasus, jadi kasus saya itu, mungkin sudah ada kasus yang lain, di negara lain, sudah ada kasus yang lain, tapi waktu saya masuk itu, saya adalah orang pasien ketiga, yang mengalami, yang mengalami, dengan gejala-gejala yang sama, akhirnya, WHO menyebut itu, sebagai jamur hitam, black fungi, jamur hitam, jadi bahasanya, efek dari covid, yang, iya, efek dari covid, itu baru muncul, jurnalnya tanggal 3 Juni, itu setelah saya, saya dikabari, salah satu dokter, yang ikut dalam, dalam rapat besar tadi, dan saya juga baru tahu, mbak, ternyata yang rapat, yang saya sampaikan tadi, sampai tertunda dua kali, itu sampai ada 40 dokter, yang ikut terlibat pada saat itu, saya gak membayangkan, sampai sebegitu besarnya, kebudayaan mereka, dan sekali lagi, saya juga mengucapkan, terima kasih, ke teman-teman semua, termasuk, mbak Fani, dan keluarga, teman-teman di, tangan-tangan relawan, semua kru yang, guna dia, dan keluarga, pokoknya, rasanya kalau saya sebutkan, satu-satu, gak selesai satu malam, kayaknya, mbak Fani juga tahu kan, cerita malam, cerita hari itu, saya juga dapat ceritanya, itu dari, dari istri saya, dari istri saya tentang, tentang bagaimana, memperjuangkan obat, yang harganya, ya tentunya, mbak Fani tahu sendiri, gak, gak mungkin terjangkau, pada saat itu kan, saya waktu itu, saya mencapai benar-benar, terima kasih, artinya, saya gak bisa membayangkan, gitu loh, terus, saya tuh, mau balesnya itu, gak mungkin, gitu loh, ya akhirnya, ya, apa ya, semangat saya adalah, setelah saya, saya sembuh, saya akan, membalas semua kebaikan-kebaikan, yang telah saya terima, dengan, melakukan kebaikan-kebaikan, bagi, untuk orang lain, kalau saya membalas, satu persatu, apa, satu contoh lagi, saya, satu contoh aja, saya membalas, kebaikan-kebaikan, mbak Fani pada saat, pada, saya tahu ceritanya, mbak Fani, bagaimana, apa, komunikasi dengan, bunadiyah, mbak Fani, bunadiyah dengan mas Gau, segala macam, untuk menggulkan, yang, obat-obatan itu, saya, saya sampai merinding, mbak, dengar ceritanya, dari bunadiyah itu, saya, saya membalaskan, satu orang, saya, saya, gak sanggup, gitu, jadi, saya membalasnya, itu tadi, saya akan, berbuat, baik, kebaikan-kebaikan lain, untuk orang lain, itu aja yang saya, saya lakukan. Kalau, mbak Asti ini, kalau, dia ada, mungkin dia akan bilang, itu Allah yang gerakin, kata mbak Asti sama mbak Zila, ini bagian ngingetin saya, itu Allah yang gerakin, hati-hatinya mereka, gitu ya, sampai, bisa, sampai di setitik inilah, gitu, lebih dari itu, menurut, menurutku nih mas, menurutku nih Ci, memang yang harus, presid adalah pasangan-pasangan, mas Eko, udah cinggit gitu ya, mas Eko, aku tahu mbak Ida, gimana, jungkir baliknya, walaupun anak-anaknya, udah gede, gitu, walaupun anak-anaknya, apa itu ada yang nongol, kok itu rasanya, setelah saya membahas, sama istri saya tadi, kayaknya, kayak ada, ada yang, ada yang, kepanasan, jadi, ya, sekali lagi mbak, sekali lagi mbak, sama mas, sama mas Sabri, ini juga, juga, peran-peran teman-teman semua, segala lagi, saya mau, benar-benar saya, terima kasih, terus kemudian, saya juga gak bayangkan, saya gak bayangkan, bagaimana sih, beratnya pada saat itu, istri saya, istri saya yang harus berjuang, mati-matian, terus kemudian, saya sampai, gini mbak, yang menyemangati saya, kenapa kok, kok tanggal 30 April itu, saya ingin pulang, gitu loh, saya tuh kalau ngeliat anak-anak, waktu itu kan bulan Ramadhan kan ya, lagi makan, saya di atas kasur, kan bener-bener, bener-bener petres kan, kan gak bisa turun dari kasur kan, saya ngeliatin anak-anak makan, itu kok, saya harus pulang, saya harus pulang, harus ngeliat, anak-anak, bisa makan sebelum, sebelum lebaran itu, bisa anak-anak, bisa makan, ibaratnya, walaupun saya gak bisa, berpuasa kan, saya bisa ngeliat anak-anak, berbuka puasa itu di rumah, itu aja sih, semangat saya, baiklah, jadi ya, syukur Alhamdulillah, hari, kemarin kan bisa, lebaran di rumah, walaupun, tanpa ada apa-apa, walaupun lidahnya masih terasa asim, kamu bayangin sih, karena awal, istri suaminya Cicis, itu awal, anaknya dua kecil-kecil, semuanya masih di usia, balik, yang tadinya, tadinya gak pernah mungkin, berduaan, ngurus 24 jam, gitu, kemudian tiba-tiba, jadi harus 24 jam, waktu itu juga ada, apa namanya, update-nya gitu ya, ini anaknya yang ini, ngerengek terus, nempel terus, apa-apa, segala macam gitu ya, Mbak Ida mungkin, anak-anaknya, tapi ternyata, masalahnya itu beda juga gitu, ternyata harus, luar biasa lah, pokoknya itu, pasangan-pasangannya itu, memang harus di, harus disayang-sayang, apalagi Mbak Ida itu, dua kali ya, Mas Eko ya, dua kali ngalamin, Mas Eko ngedrop, gini dua kali dia, ya kan, yang jatuh sama, jadi saya sampai ibaratnya, oh ya, kalau yang itu, malah tiga kali dong Mbak, oh tiga kali, tiga kali, waktu sebelumnya, waktu belum sebelum ada harga, waktu diku masih satu tahun, kan saya, pernah jatuh lima belas meter, oh alam, beda lagi nih, jadi, jadi tiga kali ya, jatuh, tabrak, terus sekarang, alhamdulillah, alhamdulillah ini yang, baiklah, iya sih, pokoknya, nggak bisa saya bayangkan, kalau misalnya saya, sampai, 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 apa ya, istilahnya, mengabaikan, orang-orang yang, yang menyayangi saya, yang, yang ikut peduli pada saya, pada saat itu, so, COVID is real, ini dua orang, dua orang, dua orang bukti, bahwa COVID ini, baru dua orang, padahal kita tahu, statistiknya, ribuan gitu ya, jadi dua orang ini real, saya kenal mereka berdua, saya kenal kejadiannya, pada saat mereka, lagi, dalam kondisi macam itu, ini, memang kisahnya begitu, jadi, mau apapun, backgroundnya COVID, jadinya gimana ceritanya, tapi, COVID-nya sendiri, efeknya sendiri itu, panjang gitu ya, ada yang, minimal 10 hari, kayak, cicis gitu ya, tapi ada juga yang, sampai sekarang, udah, berapa bulan mas, Februari, Maret, April, Mei, Juni, udah 5 bulan, tapi masih, masih ada efek yang, juga dikutang, gitu ya, kalau pesan besar, tapi harus dilawan mbak, nah, itu dia, harus dilawan, kalau nggak bisa, makanya saya, terus bersepeda, segala macam, saya tadi aja, sore tadi, udah ngoprak sepeda, kalau diem aja, malah, malah ngedrop lagi, makanya teman-teman, teman-teman, siapapun yang di luar sana, yang sudah, ibaratnya sudah ngalami COVID, ngalami, COVID ini memang, memang ada, kan, memang ada, apa adanya gini, ya, harus, 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 harus beraktifitas, gitu, walaupun ya, pelan, pelan, jangan, jangan, terus kemudian kita, kita diam, kalau kita diam, malah, malah kita akan digrogoti, gitu, itu yang saya bilang, mungkin ya, di rumah sini itu kan, aturannya boleh ngeyel, mas, jadi anak-anak boleh ngeyel, aturannya di sini, asal, ngeyelnya ada dasarnya, nah, menurut saya, dalam rangka kita, mengadepin COVID, ini penting buat ngeyel, dalam konteks yang benar, gitu ya, ketika kita udah sakit, ngeyel, pokoknya, gimana caranya, begitu, begitu udah sembuh, lemes-lemes, ngeyel lah, pokoknya aku gerak sedikit, tapi bukan ngeyel, dalam konteks, oh aku sakti, jadi gak apa-apa nonggong-nonggong, atau aku sakti, jadi gak usah pakai masker, gak apa-apa, oh aku gak bergejala kok, jadi aku gak bakal nularin, bukan ngeyel, dalam konteks yang itu, tapi lebih ke, ngeyel, dalam konteks yang, sebelumnya, gitu, kurang lebih, kayak begitu, sayangnya kita gak bisa ngobrol sama dokter, tadi hari ini kita juga mau undang dokter, mau undang malam, untuk sebenarnya, apakah dua, jenis kelamin, kemudian usia, itu akan mempengaruhi, gitu ya, nah, teman-teman yang mau saya, highlight adalah, bahwa, cicis itu gak keluar rumah sama sekali, dan dia bisa ketularan, orang-orang kayak Mas Eko, yang waktu itu keluar rumah, untuk menolong orang lain, itu dia jadi, rentan tertular, kalau, orang-orang yang gak perlu keluar rumah, merasa, boleh keluar rumah, jadi, itu gunanya menurut saya, kalau gak perlu, sebaiknya, dalam rumah aja, jangan kemana-mana, tahan aja, dulu, tahan, kita semuanya stres, gak cuma di rumah Anda, stresnya, terjadi, ini anak kecil juga stres, kita semua orang stres, gitu ya, di seluruh dunia, adik mau ke sekolah, katanya, di seluruh dunia, kita lagi stres, tapi menurut saya, yang paling bijak memang adalah, di rumah aja, supaya, orang-orang yang gak punya pilihan, yang mereka memang harus keluar rumah, jadi lebih aman, karena kita, stay there, begitu kira-kira teman-teman, semoga ada, manfaatnya, semoga ada pelajaran, yang bisa diambil, karena kita udah malam, ini terlama, ini IG live terlama, mas Eko, itu pun saya masih kurang, kayak masih ingin ngobrol lagi, tapi tinggal, manggil-manggil, baiklah, minta doanya, buat semua, kita doakan semua yang lagi sakit, segera, recover, gitu ya, semua yang, saya habis vaksin kemarin, mas, aku habis vaksin, jadi memang, agak, agak, gatel-gatel sedikit, baik, semoga segar, sehat semua, mas Eko juga semoga, recovery-nya segera, lancar, amin, ada lagi, kakak Sunda, minggu depan, sambil air, belum kak, minggu depan, masih ada lagi, IG live-nya, temanya, minggu depan, itu temanya, tentang, sebentar, tentang anak-anak penghafal Quran, kita akan ngobrol, sama, ustaz, yang, mengajar, anak-anak yang sedang menghafal, nanti kalau, bisa, kita juga, ngobrol sama beberapa anak, yang sedang berusaha, menghafal Quran, kita mau lihat, gunanya apa, terus, kenapa sih, harus dilakuin, gimana caranya, apakah semua orang bisa, dan segala macam, itu kira-kira, Mas Eko, terima kasih, sudah, datang, terima kasih, Mbak, Mbak, Duda, Diko, sama D.E. Arga, dadah, ini kak semua, semuanya, jadi, makasih, sehat-sehat, terus ya, mas, ya, ya, sama-sama, sehat-sehat semuanya, sama genta, gentanya mana ini, gentanya ngumpet, dia, kalau dia paling, oh, malu, baiklah, terima kasih, Sampai ketemu di depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, dadah, bye, wala,